Di antara banyak sekali pekerjaan gue, predikat gue, penulis buku itu paling jarang disebut-sebut. Padahal buku yang gue tulis sebenarnya banyak sekali. Dan di tahun ini akan ada buku baru yang gue terbitkan. Judulnya adalah Pecahkan New York. I don't balance my work in my life, because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum, work life trampoline. We're still hustling because we love what we do, we do what we love. Pusing tapi bahagia, carilah pekerjaan yang capeknya mau buat kamu bahagia. Go kid. Work life trampoline, baby. Hey, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Panji. Itu nyalek dulu, gagal, baru stres. Ini belum mulai, udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal, dicopot lagi. Mana nih, siap. Begini coy. Piraun tuh merasa dirinya Tuhan, zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat natal untukmu juga. Avengers! Tank tank, tank tank, pimp. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul sekali, gue tuh, menulis buku tuh banyak loh. Gue, gue, ini seingat gue aja ya. Nasionalisme buku pertama gue, mereka kena bercanda. Berani mengubah. Terus, indeprener. Terus, ini urutannya gue gak tau persisten. Juru bicara. Septic tank. Ini, jangan-jangan kolektor buku gue lebih inget daripada gue. Apa lagi ya? Kayaknya ada lagi, tapi kok gue lupa ya? Menemukan Indonesia. Oh, ini buku Menemukan Indonesia juga bagus banget ini. Terus, apa lagi ya? Pecahkan ya, harusnya pecahkan. Pecahkan ini yang gue rilis 2020 Desember. Dan sekarang menulis Pecahkan New York. Nah, diantara semua buku-buku gue, sebenarnya, belakangan ini tuh, gue gak, buku-buku gue tuh bukan gue yang nulis. Kayak contohnya, Septic tank, itu bukan gue yang nulis. Terus, ada penulisnya, tapi dia, dia bentuknya kayak wawancara gue ngobrol, terus dia nulis. Terus kayak persisten, itu juga bukan gue yang nulis. Pecahkan bahkan, pecahkan pertama, itu sebenarnya uluan yang nulis. Uluan banyak wawancara gue, terus dia yang nulis, terus jadilah buku seperti itu. Nah, akhirnya setelah, beberapa tahun tuh berarti tuh, gue tuh nulis, pertama kali pake ghostwriter tuh, kalau gue gak serah persisten, itu kayaknya 2018. Iya, iya, 2018. Sekitar segitu. Akhirnya setelah 2019, 2021, 2022, setelah lima tahun, dan tiga buku diantaranya, gue kembali nulis sendiri di buku Pecahkan New York ini. Buku Pecahkan New York adalah buku yang diniatkan untuk bercerita soal menjadi komika Indonesia di New York City dengan semua perjuangannya, persiapannya, dan segala macemnya. Tapi pada saat yang bersamaan, juga jadi ilmu untuk siapapun yang A, pengen belajar stand up, atau B, sebenarnya bercita-cita untuk ke New York. Karena semua hal yang gue pelajari di sini, dan semua hal yang gue persiapkan untuk bisa ke sini, gue beberkan di buku tersebut. Termasuk apa yang gue lakukan di Indonesia untuk ngumpulin duit supaya bisa ke New York, gimana cara ngurus visanya, apa atau gimana caranya gue nyari duit atau menghidupi diri gue sendiri ketika gue gak ada duit dari stand up. Kemudian ada ada dua skena, subskena di komedi New York, apa aja kekuatannya, kekurangannya masing-masing, apa bedanya bekerja sebagai komika di New York dan berkarir sebagai komika di New York, apa saja alat berjejaring untuk membangun koneksi di New York dan kenapa berkoneksi dengan komika-komika di New York itu penting. Semuanya gue bahas, termasuk kenapa gue memilih New York, termasuk istilah-istilah stand up yang ada di New York tapi gak lazim di Indonesia. Termasuk di dalamnya istilah-istilah pergaulan New York karena ceritanya gue pengen membantu orang yang baca ini ketika ke New York itu gak bingung sama istilah-istilah yang dipakai karena banyak banget istilah-istilah yang gak bahasa Inggris baku gitu. Dari bussin, terus chuggy, terus yur, dan masih banyak lagi. Dia adalah istilah-istilah yang sangat, sangat selain Amerika tapi mungkin tepatnya di New York. Bayangin semua itu ada dalam satu buku. Yang berarti sebenarnya target marketnya buku ini tuh tiga kalangan. Orang-orang yang cocok untuk baca buku ini ada tiga jenis kalangan. Yang pertama adalah orang yang ingin baca tentang kehidupan gue. Karena gue memang berkisah disini, gue bercerita. Bener-bener gue cerita semua prosesnya. Bahkan gue cerita dari sejarah stand-up komedi. Di buku pecahkan gak ada tuh. Maksudnya gak se-comprehensif ini. Sejarah stand-up komedi yang pada akhirnya menjelaskan kenapa gue memilih New York. Gue cerita semuanya tuh. Nah untuk siapapun yang pengen tahu kayak gimana sih kehidupan Panji di New York, seperti apa perjuangannya, seperti apa kesehariannya, buku ini menggambarkan. Jadi kalau lu sekedar pengen baca tentang kehidupan gue di New York, seorang Indonesia menjadi komika untuk pertama kalinya di New York, nah ini, buku ini tepat. Jadi untuk yang senang cerita. Karena memang berapa kali gue ketemu sama penulis film yang bilang kisah lu tuh sebenernya bisa di-filmin gak sih gitu. Jangankan gitu. Gue ketemu Prime Video, gue meeting sama mereka, ketemu sama orang perwakilan Indonesia, perwakilan Southeast Asia, dan dari pusat, dari LA, ketemu sama gue, nanyain soal kehidupan gue ini, apakah bisa dijadiin series atau dijadiin film atau dijadiin dokumenter. Nah jadi gue pikir-pikir, ya coba aja gue bikin ceritanya seperti apa dan biarkan orang menentukan apakah ini bisa jadi sebuah cerita atau enggak. Jadi kalangan pertama yang cocok adalah orang yang emang pengen denger cerita soal panji di New York. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah orang-orang yang pengen belajar stand up. Memang ada buku Pecahan 1, yang lebih teoritis sebenarnya. Dan bagus banget. Menurut gue sebagai orang yang ikut ngembangin bersama dengan uluan, itu buku bagus banget. Bahkan berkah gue adalah Radit bilang itu buku bagus, Ernest bilang itu buku bagus, Pada Indro bilang itu buku bagus, Bang Deddy Gumelar bilang itu buku bagus, Calontong, Pak Jarwo, Cing Abdel, semuanya bilang ini buku, Bang Komeng bilang ini buku bagus. Jadi gue bersyukur. Tapi dari buku pecahan New York, lu akan segera bahwa ternyata hal-hal yang gue lakukan dalam membangun karir di New York, itu tuh ternyata bisa diaplikasikan dimanapun, di kota apapun, di Indonesia. Sehingga harapan gue adalah lu jadi makin ngerasa semangat lagi untuk ngejalanin dan disiplin. Karena lakuin apa yang lakuin itu, itu udah cukup. Karena gue di New York juga persis sama ngelakuinnya. Bahkan lebih menarik lagi, di New York, gue starting posisinya kayak lu. Kayak kebanyakan lu di komunitas. Waktu di Indonesia, gue kan starting pointnya gak kayak lu. Orang gue udah keburu jadi entertainer. Posisi gue udah di atas duluan, udah keburu terkenal. Sekarang gue tuh kayak lu di Indonesia, gue bukan siapa-siapa. Tentu gue punya privilege, lu juga mungkin punya sejumlah privilege apapun itu. Tapi pada akhirnya buntut-buntutnya adalah tentang menjadi lucu. Jadi startnya tuh kurang lebih mirip gitu. Cerita-cerita perjuangan gue mirip sama lu. Baca deh nanti. Nanti lu kasarnya bahwa ternyata gila, ternyata yang gue lakuin tuh sama kayak yang Panji lakuin. Sama ternyata. Jadi itu harapan gue ya akan membuat lu jadi semakin semangat lagi. Dan nanti lu akan ngeliat sejumlah paralelnya apa yang gue lakuin di Indonesia dan perbandingannya dengan di New York gitu. Nanti lu bisa lihat sendiri. Terus, dan yang ketiga, buku ini cocok untuk siapapun yang lagi bersiap untuk ke New York juga. Atau bercerita-cerita untuk ke New York. Atau berhayal untuk ke New York. Ngayal aja gak apa-apa baca buku ini. Karena seperti yang tadi gue bilang, gue bener-bener cerita soal gimana sih, si Panji kan katanya dia dari 2017 niatin pengen ke New York. Terus dia katanya nabung untuk kemudian dia bisa pindah ke New York lalu hidup dari tabungannya dulu sementara belum ada duit. Terus kan orang berpikir, gimana tuh caranya? Gue kasih tau. Panjang banget bahkan gue kasih tau. Gue kasih tau apa yang lu mesti lakuin di Indonesia supaya lu bisa nyiapin tabungan lu untuk bisa ke New York. Gue juga ngebahas nanti di New York lu gimana caranya nyari duit ketika stand-up belum ngasih duit. Banyak banget. Sangat-sangat detail. Jadi kalau lu bersiap-siap mau ke New York buku ini tepat. Eh sekali lagi. Tiga kalangan yang tepat untuk baca buku pecahkan New York adalah A. Orang yang pengen baca kisah seorang Indonesia berkarir jadi stand-up komedian di New York menjadi komika di New York. B. Orang yang pengen belajar stand-up secara umum karena kelak dia akan menyadari bahwa ternyata hal-hal yang gue lakukan di New York itu hal-hal yang sama yang dilakukan oleh orang yang baru mulai di Indonesia. Dan yang ketiga orang yang pengen mempersiapkan diri berhayal bercita-cita untuk pindah ke New York sebagai komika. Kalau lu termasuk dari tiga orang itu siap-siap karena pre-order akan dibuka 10 April 2023. Harganya nanti gue umumin karena masih dalam proses pengembangan sih kami sih ada bayangan harganya akan seperti apa tapi mendingan nunggu ketika udah lebih jelas ketika naskahnya udah final. Tapi menurut gue gak akan jauh dari harga buku pecahkan pertama buku pecahkan pertama tuh 100 ribuan berapa gitu 100 berapa belas gitu gue lupa deh 120 gue lupa tapi gue 100 ribuan gak akan jauh dari dari angka segitu. 10 April 2023 pre-order akan dibuka terus manfaat dari pre-order adalah lu akan terima bukunya duluan sebelum semua orang lu akan dapat edisi bertanda tangan dan nanti akan ada kayak buku pecahkan New York dengan selipan hadiah jadi kami mempersiapkan gift gitu ya giftnya itu nanti akan diselipin di dalam buku menurut gue giftnya menarik unik khas gitu bisa jadi sesuatu yang hangat di hati lu yang akan lu simpen itu juga akan ada akan ada pilihannya untuk bisa punya hadiah itu diselipin di dalam buku pecahkan New Yorknya lu sekali lagi siapin aja uangnya sekitar 100 ribuan PO nya dibuka 10 April nanti bukunya akan lu terima duluan sebelum semua orang mendapatkan buku tersebut ya perlu diingat bahwa ini yang gue belum bisa tentuin apakah pre-ordernya mau pakai kuota jumlah buku atau pre-ordernya mau pakai jumlah waktu misalnya pecahkan satu pre-ordernya itu adalah pokoknya pre-order dibuka di satu hari satu hari aja kalau lu ingat tuh Desember ada satu hari dimana dari pagi sampai malam gue live Instagram ada yang sama Rian Adriandi ngomongin penulisan ada yang sama Erwin Wu ngomongin komunitas ada yang sama Isman ngomongin teknik terus aja nah dalam satu hari tersebut itu pre-order dibuka dan dalam satu hari gue ngejual seribu buku gue gak pernah ngejual buku sebanyak itu dalam satu hari seribu buku lebih terjual dalam satu hari nah itu kuotanya kuota waktu tuh jadi cuma satu hari nah gue gak tau nih mau kuota misalkan pre-ordernya untuk seribu buku entah itu satu hari entah itu seminggu entah itu sebulan gak tau pokoknya seribu buku aja atau kuotanya gue buka sebulan pre-ordernya tapi resiko nya nanti gue mesti tanda tangan berapa ribu buku gue gak tau nanti gue kabarin pantau informasinya di comika.pecahkan ya pantau informasinya sekali lagi di comika.pecahkan 10 April 2023 akan buka pre-ordernya kalau lu tertarik sama buku ini silahkan kalau lu masuk tiga kalangan tadi silahkan diincir bukunya atau kalaupun tidak masuk tiga kalangan tadi tapi tetap tertarik untuk beli bukunya mau menghadiahkan orang atau apapun siap-siap aja 10 April 2023 pre-order akan dibuka bagaimana pre-ordernya apakah kebatas jumlah atau kuotanya lebih ke waktu tungguin aja informasinya semoga ini bermanfaat gue gak sabar karena gue sih semangat banget nulisnya makanya gue jadi banyak gak keluar rumah karena gue nulis mulu karena udah lama gak nulis happy sekali maksudnya gue bahagia sekali dan lu akan ngerasain kalau lu punya septic tank persisten pecahkan lu akan sadar bahwa apalagi kalau lu baca semuanya lu akan sadar bahwa ini kayak penulisannya beda ya karena memang ada yang khas dari cara gue nulis harus gue akuin banyak orang bilang itu ke gue dan akhirnya gue kembali nulis jadi nanti yang lu baca adalah tulisan gue dan Indra Cahya jadi kami berdua karena Indra Cahya juga Indra Cahya sebagai senior editor di Comica Media tulisan-tulisannya selalu gue suka lu baca-bacain deh Comica Media lu bisa baca di website mereka comica.media tapi lu register dulu untuk bisa baca semuanya gratis untuk sekarang register dulu aja bacain semua artikel bagus-bagus semuanya nah si Indra Cahya ini membantu gue nulis buku ini kami berdua nulisnya nah kalau dulu sama uluan-luan 100% yang nulis dia wawancara gue sifatnya kalau sekarang dibagi dua ada sebagian bab yang nulis Indra Cahya ada sebagian bab yang nulis gue jadi ini akan jadi proyek yang menarik terima kasih banyak dan siap-siap untuk baca buku Pecahkan New York untuk lu khusus dari saya Indra Cahya dan pecahkan bye-bye terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member Youtube gue ada tiga level ada yang 30 ribu rupiah 125 ribu rupiah ada yang 1,5 juta rupiah masing-masing punya manfaat sendiri sendiri tapi yang pasti dari yang 30 ribu rupiah lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor tanpa dipotong termasuk video-video yang sebelumnya terima kasih sekian lagi